Jalon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Sabtu Siang menghadiri konsolidasi Partai Golkar yang selenggarakan di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Prabowo pun meninjau lomba masak dan makan gratis yang diselenggarakan oleh Partai Golkar, bahkan Prabowo ikut memasak nasi goreng. Prabowo menyebut program makan siang gratis dapat direalisasikan dengan melihat kekayaan dan kondisi Indonesia saat ini. Sementara itu Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto mengatakan, lomba masak dan makan gratis ini membuktikan bahwa masyarakat dapat makan makanan yang bergizi dengan harga murah. Jadi Partai Golkar itu selama 3 tahun terakhir selalu membagikan makan gratis melalui organisasi Ikatan Istri Partai Golkar. Itu setiap hari Jumat. Dari akumulasi sampai hari ini sudah 150 ribu. Di samping itu juga ada warung kuning oleh relawan Golkar. Pernah dengar kan? Nasi kuning. Warung. Nah itu sponsornya Bapak Alun. Jadi ini bukan merupakan hal yang baru. Dan kebetulan program ini diangkat oleh Pak Prabowo untuk menjadi program makan siang gratis. Terima kasih. Terima kasih.